Beralih ke Mamuju, Sulawesi Barat, pemirsa 8 siswa di Pondok Pesantren Al-Wasilah yang menjadi korban ledakan dan kebakaran di ruang balai latihan kerja saat ini masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Sementara polisi masih terus mendalami penyebab kebakaran yang diduga terjadi karena ledakan kaleng tiner. 8 korban ledakan di balai latihan kerja Pondok Pesantren Al-Wasilah masih menjalani perawatan di rumah sakit umum Haja Andi Depu. Para korban mengalami luka serius, diantaranya mengalami luka bakar hingga 60 persen. Mereka tersambar api dalam ruangan balai latihan kerja yang dipenuhi kaleng tiner. Kejadian berawal saat sejumlah santri berkumpul dalam satu ruangan kecil untuk beristirahat usai pelatihan kerja. Diduga ada percikan api hingga memicu terjadinya ledakan dan kebakaran di ruang berukuran 2x3 meter tersebut. Menurut pengawas balai latihan kerja Pondok Pesantren Al-Wasilah, diduga kebakaran di picu adanya santri yang merokok dalam ruang tertutup yang penuh dengan uap tiner. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, Ayus melaporkan.